audio jungle hatam Al-Quran sebanyak-banyaknya di Ramadan ini dari amalan-amalan guru-guru kami kalau misalnya kita punya bacaan-bacaan rutin yang kita memang baca di saat bulan Ramadan itu tetap harus dibaca juga kecuali dan boleh juga digabungkan ketika ia berbarengan sama bacaan Al-Quran kita misalnya Al-Qurannya pas banget nyampe surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat itu kamu gak usah baca Kahfi lagi karena bacaan Al-Qurannya itu udah pas yang memang Kahfi pas waktu malam Jumat atau pas hari Jumat itu jadi gak apa-apa Kahfi yang kamu baca di saat membaca Al-Quran itu mencukupimu dari Kahfi yang perlu kamu baca di saat malam Jumat atau pada hari Jumat tapi kalau misalnya nih pas waktunya Kahfi itu nyampe nya tuh hari minggu gitu kamu nih pas hari Jumatnya gak baca Kahfi ntar aja deh sekalian hari minggu kan juga nyampe ke Kahfi tuh jadi sekarang saya gak usah baca Kahfi saya baca surat-surat yang lain itu gak cukup gak cukup gitu jadi kamu harus baca Kahfi nanti kalau pas waktunya Kahfi ya kamu baca lagi sebagai bacaan Kahfi yang yang Quran kamu gitu kan yang Quran kamu kamu baca di saat kamu membaca surat Kahfi tersebut gitu kan nah tapi yang malam Jumat kamu juga tetap harus baca Kahfi juga gitu sebagaimana memang surat Kahfi itu kan dianjurkan untuk dibaca setiap malam Jumat nah kalau misalnya kayak kamu baca Al-Muluk di saat sebelum tidur gitu nah apakah gak usah dibaca nih di saat kita sekarang sedang sedang target Al-Quran biar banyak gitu jadi Al-Muluknya gak usah dibaca waktunya baca Al-Muluk kita baca surat yang lain aja gitu kan untuk melanjutkan Al-Quran kita apakah seperti itu? enggak Al-Muluknya tetap harus dibaca sebab Al-Muluk dibaca itu adalah untuk agar penjagaan kita sewaktu kita tidur bahkan kata Nabi Muhammad al-Quran siapa yang membaca Al-Muluk sebelum tidur ketika kemudian dia meninggal dunia Al-Muluk itu akan menghalangkan dia dari adab kubur kata Nabi Muhammad 30 ayat yaitu surat Al-Muluk itu adalah pemberi syafaat dan penyelamat seseorang dari adab kubur nah jadi jangan tidur sebelum baca surat Al-Muluk kan begitu tagline-nya ya tagline-nya adalah jangan tidur sebelum membaca surat Al-Muluk jadi walaupun lagi bulan puasa waktunya sebelum tidur ya kamu tetap baca surat Al-Muluknya sebagai bacaan harian kamu gitu demikian pula dengan Al-Wakiyah misalnya kalau kamu biasa baca Al-Wakiyah Wakiyah itu adalah surat yang mendatangkan rezeki gitu kan kalau memang bacaan Al-Quran kamu sampai di surat Al-Wakiyah ya itu mencukupi kamu dari bacaan harian Al-Wakiyah kamu tapi kalau misalnya bacaan hariannya itu belum sampai surat Al-Wakiyah gitu kan maka kamu tetap harus baca surat Al-Wakiyah jika tujuan kamu adalah untuk mendatangkan rezeki seperti yang kamu inginkan tersebut gitu ya apalagi jika itu adalah sudah menjadi bacaan harian kamu gitu demikian pula misalnya setiap pagi baca Yasin maka bacalah surat Yasin tersebut itu sebab memang Nabi Muhammad AS mengatakan bahwa siapa yang kepengen diberi kemudahan sepanjang harinya hendaklah mengawali harinya dengan membaca surat Yasin siapa yang kepengen mudah diberi kemudahan pada sepanjang harinya maka dia perlu membaca surat Yasin gitu ya jadi surat Yasinnya atau bacaan-bacaan Al-Qurannya tetap juga dibaca meskipun kamu sedang target untuk menghatamkan Al-Qur'an Insya Allah kok kalau Qurannya tetap dibaca Insya Allah hatam juga gitu kan yang penting siapkan waktu yang lebih untuk membaca Al-Qur'an nggak usah nggak usah kamu siapkan waktu lebih aja kamu pakai dari waktu makan siang dari waktu makan sarapan dari waktu yang kamu biasanya pakai untuk mempersiapkan makan siang makan malam gitu ya dari waktu-waktu yang kamu mempersiapkan sarapan sama makan siang deh gitu kamu pakai buat kamu membaca Al-Qur'an itu aja udah banyak itu aja udah banyak gitu jadi masalahnya sekali lagi bukan mau atau nggak mau kok gitu masalahnya masalahnya bukan bisa atau nggak bisa gitu tapi masalahnya mau apa nggak mau gitu jadi insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kamu untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan lebih banyak insya Allah pada bulan Ramadan ini sehingga kamu bisa dapat menghatamkan Al-Qur'an lebih banyak pada bulan Ramadan ini insya Allah ya